Selamat pagi, kami sampaikan dari KPPN Metro pada kesempatan kali ini adalah press release realisasi APPN sampai dengan bulan Agustus 2023 di lingkup wilayah kerja KPPN Metro. Oke, bisa dilanjutkan. Untuk pendapatan dan hibah ini sampai dengan akhir bulan Agustus. Untuk penerimaan perpajakan itu sebesar Rp1,5 triliun. Kemudian untuk penerimaan negara bukan pajak, ini dari targetnya Rp55 bilyar, sudah terrealisasi Rp80 bilyar. Jadi sekitar untuk PNBP 146 persen realisasi. Dan secara keseluruhan dari targetnya adalah di PNBP, yang pajak ini targetnya tidak diketahui. Untuk realisasi keseluruhan itu Rp1,593 triliun. Ini untuk penerimaan. Oke, lanjut. Kemudian untuk belanja negara, ini untuk belanja pemerintah pusat, dari pagu Rp997 miliar. Ini sudah terrealisasi sebesar Rp624 miliar atau 62,65 persen. Sedangkan untuk transfer ke daerah, dari pagu Rp4,661 triliun, ini sudah terrealisasi Rp3,080 triliun. Atau sudah 66 persen. Kemudian dari pagu total Rp5,6 triliun, ini sudah terrealisasi Rp3,7 triliun. Jadi sebesar 65,48 persen. Sedangkan untuk belanja pemerintah pusat, yang pertama belanja pegawai, dari pagu sebesar Rp517 miliar, sudah terrealisasi Rp347 miliar atau 67,11 persen. Sedangkan belanja barang, dari pagu Rp367 miliar, terrealisasi Rp239 miliar atau 65,29 persen. Kemudian untuk belanja pemodal, ini dari pagu sebesar Rp103 miliar, terrealisasi Rp30 miliar. Dari Rp29,49 persen. Sedangkan bantuan sosial, dari Rp9,3 miliar, ini terrealisasi Rp7,3 miliar atau sebesar Rp78,36 persen. Dan secara keseluruhan, untuk pagu belanja pemerintah pusat, dari pagu Rp996 miliar, ini sudah terrealisasi Rp541 miliar atau 62,65 persen. Kemudian untuk transfer ke daerah, jadi dari dana bagi hasil, ya pertama dari pagu Rp129 miliar, realisasinya adalah Rp52 miliar atau 40,48 persen. Sedangkan dari dana alokasi umum, dengan pagu Rp2,8 triliun, ini terrealisasi Rp1,8 triliun atau 66,83 persen. Kemudian dana alokasi khusus fisik atau dak fisik, ini dari pagu Rp190 miliar, realisasinya adalah Rp61 miliar atau 32,45 persen. Kemudian dana alokasi khusus non-fisik atau dak non-fisik, dari pagu Rp907 miliar, ini terrealisasi Rp647 miliar atau 71,32 persen. Kemudian untuk dana desa, dari pagu Rp574 miliar, realisasinya adalah Rp413 miliar atau 72,01 persen. Kemudian dana insentif fiskal, ini dari pagu Rp31 miliar, realisasinya sebesar Rp15 miliar atau 50 persen. Dan secara keseluruhan, untuk dana transfer ke daerah, dari pagu Rp4,661 triliun, ini sudah terrealisasi Rp3,080 triliun atau sebesar 66,09 persen. Oke, baik. Demikian realisasi anggaran dari KPPN Metro sampai dengan akhir bulan Agustus 2023. Terima kasih.